Hai, saya Ingrid Tay. Selamat datang di Katolisitas. Hari Minggu mendatang ini adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi dan gereja memberikan ketentuan perolehan indulgensi, baik indulgensi penuh maupun sebagian. Yuk kita simak bersama. Teman-teman terkasih, Santo Paus Yohannus Paulus II menetapkan Minggu Kedua Pascah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi sesuai dengan pesantuan Yesus kepada Santo Faustina. Agar umat beriman dapat menghayati hari istimewa ini, Paus menetapkan hari tersebut untuk mengenang karunia-karunia rahmat Allah dengan devosi yang istimewa. Maka pada tahun 2002, Santo Paus Yohannus Paulus II mengeluarkan ketentuan perolehan indulgensi tentang hari tersebut, yaitu Pertama, indulgensi penuh dapat diperoleh kalau syarat-syarat berikut terpenuhi. Satu, mengaku dosa dalam sakramentobat. Kedua, menerima komunikudus pada hari tersebut. Ketiga, berdoa untuk intensi Bapak Paus. Kita bisa membacanya di buku Ruah atau di situs IWTN atau kalau kita tidak tahu, hal ini dapat dipenuhi dengan berdoa satu kali Bapak kami dan satu kali Salam Maria. Keempat, berdoa dan melakukan devosi yang dilakukan untuk menghormati kerahiman ilahi. Atau, di hadapan sakrament Maha Kudus, mendaraskan doa Bapak kami dan Aku Percaya dan menambahkan doa dengan hikmat kepada Tuhan Yesus Yang Maha Rahim seperti Yesus Yang Maha Rahim, Aku mengandalkan Engkau. Kelima, saat berdoa atau melakukan devosi tersebut, tidak terikat dengan dosa apapun, bahkan dosa ringan. Nah, kalau salah satu dari persyaratan itu tidak terpenuhi, maka yang diperoleh adalah indulgensi sebagian. Indulgensi sebagian juga dapat diperoleh umat beriman kalau sedikitnya dengan hati menyesal mereka berdoa kepada Tuhan Yesus Yang Maha Rahim dengan rumusan yang sudah disetujui seperti doa Tobat atau Tuhan Kasianilah kami, Kristus Kasianilah kami, Tuhan Yesus Engkau lah andalanku. Selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana kalau keadaan membuat seseorang tidak bisa ke gereja pada hari Minggu kerahiman itu? Contohnya, orang-orang yang sakit parah, yang hidup di tengah perang, para pengungsi, para dokter, dan perawat yang tidak dapat meninggalkan tugas mereka, para pelaut yang sedang bertugas di laut lepas. Paus juga memberikan perhatian kepada mereka. Mereka pun dapat memperoleh indulgensi penuh pada hari kerahiman ilahi, jika bermaksud secepatnya memenuhi tiga syarat di atas, yaitu menerima sakramentobat, menerima komunik kudus, berdoa untuk intensi Bapak Paus, asalkan ia melakukan syarat keempat pada hari tersebut, yaitu berdoa Bapak kami dan aku percaya dengan sungguh-sungguh di depan gambar Tuhan Yesus Yang Maha Rahim dan mendaraskan doa kepada Tuhan, contohnya, Yesus Yang Maha Rahim, aku mengandalkan engkau. Syarat kelimanya tetap sama, yaitu saat mendoakannya, mereka tidak terikat oleh dosa apapun. Nah, untuk memperoleh indulgensi, baik indulgensi penuh maupun indulgensi sebagian, diperlukan niat sebelumnya, yang menyatakan entah di awal hari, dalam doa pagi, atau sesaat sebelum melakukan hal-hal yang disyaratkan tersebut untuk perolehan indulgensi. Silakan klik di link berikut ini untuk salah satu contoh doa persembahan pagi dengan pernyataan permohonan untuk perolehan indulgensi. Teman-teman terkasih, semoga kita semua dapat mengalami belas kasih Allah dan menerima rahmatnya di hari Minggu Kerahiman Ilahi. Sampai jumpa di video berikutnya.